Alhamdulillah Sengit dengan kedua tim saling bertukar serangan Ada pun gol Uzbekistan tercipta di menit ke-18 setelah memaksimalkan bola umpan silang dari sektor kanan pertahanan timnas Indonesia U15 Menurut pelatih keeper, yang mantan penjaga gawang PSM serta Persi Kota Tangerang, Roli Yassin, bahwa bola jatuh di antara dua pemain bertahan Ada miskomunikasi dengan keeper sehingga bola itu bisa diserobot penyerang lawan yang datang dari belakang Di babak kedua, alur serangan lebih didominasi oleh timnas Indonesia U15 Namun, Mocamat DKK tak kunjung berhasil mencetak gol balasan kendati tim lawan bermain dengan 10 orang pada periode ini Mental anak-anak mungkin sempat goyang setelah mendengar lawan mereka itu sebelumnya menang telak 19 hingga 0 di perempat final Padahal, semestinya tidak perlu seperti itu Buktinya, anak-anak bisa menekan tim lawan setelah berhasil menguasai diri dan emosi mereka sendiri Kata penanggung jawab tim pelajar Indonesia U15 Dhani Iskandar Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia U15 sempat mengajukan protes terhadap pelanggaran yang dilakukan tim lawan Keeper tim Uzbekistan kedapatan memakai sepatu dengan pul besi Hal ini melanggar regulasi pertandingan kejuaraan dunia U15 tersebut Kami protes berdasarkan aturan dan apa yang kami lihat di lapangan Kalaupun tidak mengubah hasil akhir, ya tidak apa-apa Hanya, yang disayangkan adalah bahwa dalam regulasi tidak ada kejelasan soal sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran seperti itu Kata manajer tim Abdullah Sungkono Selan beberapa jam, timnas Indonesia U15 menerima informasi bahwa protes dimenangkan oleh Komite Pertandingan Kejuaraan Dunia U15 tersebut Panitia menyatakan bahwa hasil akhir tak bisa diubah dan timnas Indonesia U15 harus Puas dengan medali perunggu dengan status peringkat 3 bersama dengan tim asal Inggris dalam kejuaraan dunia U152017 tersebut Terima kasih telah menonton!